Karena kalo menyerang tuh gak guna, kalo menurut gue, ngabis-ngabisin energi. Tapi teori konspirasi lu berkaya gak, Pak? Ini recover total, itu 2 tahun, kok. Cabe, lu. Ada yang langsung pipit. Cewek langsung pipit. Adam Jordan, apa yang namanya? Bukan, lu bercanda aja. Oh, yang langsung pipit. Ini kan ayam goreng. Capa? Culik, lu. Culik. Oh, enggak, Pak. Jangan, jangan. Jadi, Pak, ini, Pak. Lagi live bareng Rico Lubis. Sorry ya, alat-alat gue sederhana, maaf banget. Maaf banget ya, alat gue sederhana. Lu udah berapa hari, Pak? Dinyatain positif sama dokter? Enggak. Hah? Positif apaan? Oke. Repok kan awalnya udah repok. Enggak dong. Eh, gue kemarin beneran gue habis tes COVID-19. Oke. Hasilnya belum keluar kan? Udah, udah keluar. Jadi kan gue kan ada masalah lambung. Karena kan gue harus endoskopi. Ketika harus ada endoskopi itu harus ada yang namanya tindakan untuk tes COVID-19. Dan gue negatif. Anjing negatif. Eh, maaf nih, suaranya timpang karena teknologinya berbeda sekali. Sekali teman-teman disini gue pakai mikrofon bagus dan kamera bagus. Ya sederhana aja, kecil-kecilan. Tapi gue gak nyangka tuh duit dari hasil. Dari hasil yang gak halal itu lu bisa beli perawatan ini ya. Pak? Apaan? Lowless gimana nih, Pak? Di masa gue? Lowless di masa sekarang? Di burger. Oh, burger. Kalau burger, Lowless sekarang kan udah gak dine-in alias gak bisa makan di tempat gitu. Misalnya take away sama via ojol. Oke. Kalau misalnya kaos, clothing-an emang tutup. Jadi emang online aja. Gitu ya? Yoi. Tapi berarti secara penjualan menurun lah ya? Pasti menurun kok, semuanya menurun. Yang sekut juga menurun. Yang sekut juga menurun. Semuanya menurun sih. Iya. Iya. Lu juga gimana urbane? Nah sebenernya gini sih. Kalau menurut gue, kita-kita yang backbone-nya emang dari online nih Pak. Napasnya kepanjang kalau menurut gue. Kalau teman-teman clothing di Jakarta tuh termasuk urbane ya. Itu 80% kan sales-nya memang dari online. Jadi nampaknya berasa tapi belum signifikan. Kalau gue kan emang online itu tuh 40% baru. Entah itu lowless burger atau lowless clothing. Itu memang online-nya 40%. Tapi kalau memang clothing-an yang sekut, sekut-wear itu emang online semua. Tapi baru masukin ke lowless. Itu tuh perasaan juga sih. Peningkatan online tuh ada banget. Cuma kalau di total-total secara keseluruhan dari yang orang datang gitu kan. Itu jauh banget bedanya kok. Kira-kira enggak. Tapi serem sih dipain gue nih. Serem cuy. Serem. Untuk bisnis mah serem. Eh ini kita lagi ngomongin bisnis nih. Buat teman-teman yang baru gabung kita lagi ngomongin bisnis ya. Sekut. Tapi teori konspirasi itu berkaya nggak Pak? Wah banyak yang bilang gini cuy. Teori konspirasi ya. Ada yang bilang bahwa Covid-19 ini dibuat. Ada yang kayak satu sisi bilang katanya menara 5G gitu kan. Bener. Terus satu sisi ada propaganda dan negara-negara tertentu. Kalau gue, gue sih nggak mau musingin itu. Beneran deh. Musingin itu tuh bakalan ribet dan bakalan tambah pusing. Jadi sekarang yang paling beres adalah gimana caranya mikirin strategi bertahan nih. Bukan nyerang lagi nih kok. Betul. Bertahan. Karena kalau menyerang tuh nggak guna. Kalau menurut gue bak ngabis-ngabisin energi. Lo mencari siapa yang salah di Covid-19 ini situasi itu menurut gue tuh bukan hal yang bijak. Karena yang pertama ganggu mental lo. Yang kedua adalah ganggu energi lo. Energi tuh harusnya tuh ditempatkan di tempat-tempat yang seharusnya nih di masa sekarang nih. Jadi kalau kita sekarang nyala-nyalain orang segala macam. Wah itu ya silahkan aja sih kalau emang mau. Dan punya waktu. Kalau gue sih nggak ya. Gue sih lebih memilih untuk strategi bertahan nih. Gimana caranya bertahan hidup. Gimana caranya gue bisa aman sampai 6 bulan ke depan. Dan pegawai gue itu aman banget untuk gajian. Meskipun work from home. Sama juga THR Pak ya. Nah betul tuh. Itu harus dipikirin juga nih. Tapi gini cuy. Apa namanya banyak kebijakan kan. Ada yang unpaid leave alias lo dirumahkan tapi nggak digaji. Ada lagi kebijakannya adalah lo digaji tapi setengah. Ada lagi kebijakan kantor tuh bahwa kayak lo digaji tetap cuma nggak dapat THR. Ada sih ada sih. Nah ini masih dalam rasikan aja sebenernya sih. Abis cuy sih ya. Iya ini gue lagi lihat situasi seperti apa sih. Berarti duck down juga tutup dong Pak ya. Tutup sih tutup. Pasti ya. Iya. Abisnya sih kalau delivery Jagger mau. Bayar nggak? Kalau bayar nggak? Kalau bayar nggak oka. Halo kemarin gue kirimin Jagger maunya Jagger Shaset. Ada sih ada. Tapi temen-temen disini kalau ngajak Riko ke bar tuh malu-maluin. Dia sendiri mau take away. Namanya Megdi. Apaan? Biar take away. Jangan lah. Jangan malu-maluin gue lah kalau bisa gue aja ke bar gitu kan. Tapi estimasi lo ini masih lama. Ape kapan? Ayo lo. Jadi gini. Ini ngomongin soal masalah penyakit gue nggak bisa prediksi ya. Cuman kalau gue prediksi dari segi bisnis gitu kan. Ini recover total itu 2 tahun kok. Oke. Total. Total 2 tahun. Oke. Walaupun si korban terus bertambah. Sekali lagi ini kan ngomongin soal masalah minimum ya. Bisa jadi lebih loh. Jelas. Tapi persiapannya sih gue 2 tahun ini harus dari sekarang kok. Iya, iya. Kalau nggak Amsyong. Contohnya gini. Kan sekarang banyak banget waktu luang nih ya nggak. Makanya gue tuh bikin-bikin konten gue ngulik-ngulik alat. Kayak lu lagi push up gitu kan. Iya. Work out ya nggak. Dribble. Terus. Ya paling olahraga sederhana lah kayak triathlon mungkin. Atau Ironman. Ya sederhana aja yang bisa dilakukan di rumah. Romah indah ya kan. Iya. Iya bener. Lempar lembing. Olahraga sederhana lah. Iya. Nah. Jadi gue lakuin tuh kayak kencengin digital kok sekarang kok. Buat diri gue sendiri dan buat usaha gue. Nah masalahnya adalah kalau misalnya, ini agak kebalikan sebenernya sih. Ada sebagian kru gue tuh yang di work from home. Sedangkan gue tuh tetep kerja. Jadi biarin deh lu yang di rumah gue yang keluar-keluar gitu. Oh lu berarti jiwa leader tuh Pak ya? Masalahnya mau nggak mau kok. Kalau nggak nggak bakal bisa. Ini harus gue nerapin sistem subsidi ini. Jadi gue kencengin digital nih. Kencengin digital. Karena kan eranya livestream semua. Alhamdulillah tuh brand pada ikut masuk segala macem. Dan gue ngerjain juga gitu kan. Kalau nggak nggak bakal bisa subsidi silang nih kok. Kalau nggak mati tuh ya. Mati. Jadi gini. Gue tuh sebisa mungkin deh 6 bulan pertama nih gaji pegawai itu aman semua. Tanpa ada yang namanya PHK. Sebisa mungkin. Jadi lo ukur nih rentangnya 6 bulan ya. Harusnya masih bisa. 6 bulan pertama nih. Tapi untuk recovery total itu minimal 2 tahun loh kok. Ekonomi ya. Dunia nih ya. Dunia ya. Iya. Ya gue sih nggak tau ya masalah dunia ya. Tapi masalah gue nih kayaknya bakalan 2 tahun sih. Ini bakal balik normal. Kalau gue tadi lihat blognya CNN. Eh sorry Pak ya gue kalau baca berita. Soalnya gue CNN sama BBC. Sorry. Gue lokal nggak. Jadi. Oh. Jadi. Jadi kan. Kemarin lo nonton Space Tune. Amala TV. Ada tuh. Masih ada tuh bener. Tapi. Tapi berita tadi pagi di TPI. Menurut berita yang gue baca di komedi nakal alias konak. Pak. Jadi CNN estimasinya lebih dari lo. CNN recovery 5 tahun. 5 tahun tuh ya. 5 tahun. Dunia. Karena baru kali ini ada wabah atau sifatnya krisis global ya. Hmm. Yang berdampak sama 85% penduduk bumi. Anj**. Karena krisis terakhir itu. Wabah flu itu di Spanyol Pak ya. Itu yang kena cuma Eropa. Sekarang sampai Asia-Asia nih. Sampai Asia. Sampai per hari ini sih kita masih dibawa Filipina ya. Kalau gak salah flu di Spanyol tuh sembuhnya sama sana flu gak salah? Bukan. Bukan. Tapi jujur flu di Spanyol sembuh karena Charles Puyol yang nemuin obatnya. Charles Puyol kalau misalnya pakai shoksofon jadi kayak Niji. Baru. Baru gak lawakan itu. Pak. Tapi menurut gue kan jadi gini Pak. Jadi gini. Kebetulan salah satu dokter yang meninggal di awal-awal tuh salah satu temen gue itu Pak. Dokter Dio. Lu yang di Bintaro? Iya. Sampai detik ini beliau masih tercatat dokter paling muda yang meninggal. Umurnya 34. Hmm. Bicara soal dokter, menurut lu vaksinnya bisa ditemuin gak Pak? Sekarang kita masuk ke kerana itu tuh. Waduh gue. Susah ya? Enggak gue males. Bukan males ya. Sebenernya. Males mikirin gimana caranya sih. Untuk kejauhan ya. Ini maksud gue daripada kejauhan mikirnya. Mending kalo gue sih sekarang gimana caranya lu hari-hari bisa enak. Lu kerja bisa enak. Pegawai lu bisa enak gitu kan. Dan ada budget sedikit untuk membantu orang juga gitu kan. Untuk support gitu kan. Jadi emang yang penting mikirin itu dulu sih gue. Kalo mikirin kapan vaksin ditemuin, aduh ini kayaknya kejauhan sih. Kejauhan ya? Iya. Jadi gue gak tau sih kapan vaksin ditemuin. Gue juga gak bisa mengira-ngira. Bukan gak bisa ngira-ngira sih males. Males untuk ngira-ngira sebenernya. Iya. Pandangan lu mengenai perdebatan soal lockdown. Itu kan ramai diberitakan tuh Pak. Oh lockdown. Iya. Nah. Apakah. Apakah. Ya gue setuju sih sama Wuhan. Sama Vietnam. Yang emang lu harus. Karena Vietnam daerah kedua Pak. Yang berhasil menerapkan lockdown. Jadi gak ada korban baru selama seminggu. Itu Vietnam tuh. Iya. Yang menurut lu. Apakah memang harus lockdown total. Apakah PSGB ini cukup. Pandangan lu gimana? Sebenernya kalo menurut gue. Karantina wilayah sih udah cukup sih menurut gue. Udah itu aja dulu konsenin karantina wilayah. Karena kalo bisa ngomongin lockdown total nih ya. Yang pertama gue yakin banget pemerintah gak mau. Karena. Untuk subsidi rakyatnya ngasih makanan segala macem itu. Membutuhkan yang gila-gilaan sih ya. Dan banyak-banyak perdebatan sih kok. Disini. Kita ngomongin misalnya kayak. Itu aja bisa Italy lockdown. Iya sih. Kalo di luar negeri kan pajak lu dipotong dari gaji 40% gitu kan. Benar. Ya. Sekarang kan kita juga. Paling berapa persen sih 10%. Sama PPH berapa persen gitu kan. Maksud gue. Ya emang. Kalo ngomongin negara. Negara emang kaya. Tapi apakah bisa kayak gitu. Gue ngerti. Sekali lagi. Kalo gue disuruh milih. Lebih baik. Coba di karantina wilayah dulu aja gitu kan. Karantina wilayah. Terus semuanya tuh bener-bener ketat. Raturannya ketat. Contoh gimana nih. Definisi ketat buat lu gimana tuh. Apakah ada sanksi tegas kalo yang melanggar. Iya bener. Kayak misalnya. Kayak kemarin aja. Banyak yang masih gaada resepsi. Bener 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 bener. Nah yang kayak gitu aja dulu. Lu juga maksud di sabung ayam. Bener. Jadi para polisi tuh harus punya aturan ketat. Jadi kalo misal dia kemana-mana pake legging. Hahaha. Lu bercanda aja. Saran gue ya. Polisi harus ketat. Kemana-mana pake baju selem. Iya bener. Jadi harus ketat. Gitu. Tapi udah mulai sih Pak Eja. Jadi ada restoran sushi kalo gue gak salah. Dibilang Senopati. Itu. Itu beberapa hari lah dulu. Masih buka tuh Pak. Akhirnya dia kerenin sanksi 100 juta. Oh iya. Iya. Ada kok beritanya. Jadi polisi masuk dobrak pintu. You under arrest. Iya. Tadinya gue udah seneng tuh. Feeling gue dug down nih. Ah bukan. Tutup kan tutup. Eh pas polisi grebek itu ada tim swat. Dari helikopter gak turun. Terus masuk ke cerobong asap. You under arrest. Gitu gak? Gitu gak? Aku pake film Homelot. Terus kayak gini polisi. Sim mana? STNK? Itu tilang. Itu tilang. Itu tilang. Itu tilang. Kubur tuh Pak. Itu pandangan lo. Lo menyayangkan apa. Lo mewajarkan. Gimana gimana? Gimana gimana? Ada di beberapa daerah. Itu menolak. Eh sorry suara. Eh suara lo jelek. Soalnya mic lo jelek sih. Tidak. 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 Gimana nih? Gimana? Jadi ada beberapa tempat. Buat ngubur itu nolak Pak. Oh. Pandangan gue gimana gitu? Karena gue liat lo. Salah satu yang nolak tuh. Lo liat lo. Demo di tanah kusir tuh kemarin. Oh enggak? Tidak. Mana ada waktu gue gitu-gitu. Oh gue pikir. Gue pikir. Ya aneh lah ko. Lo bayangin aja kalo misalnya ada. Sebenernya untuk ngubur itu kan emang diperlukan. Apa namanya. Ya nggak cuma sembarang ngubur biasa gitu kan. Emang harus ada protokolnya nih. Nguburnya tuh seperti apa. Yang bener nih. Korban. Korban COVID-19. Ya pasti gue menyayangkan sih. Aneh aja. Soalnya kemarin. Yang menarik itu. Ada salah satu perawat yang meninggal tuh Pak. Kalo nggak salah di Semarang apa. Jadi kan berdebat tuh. Sama warlock lah. Sampai salah satu perawatnya tuh ngomong gini. Mas. Kalo mas kena corona. Rumah sakit kita nggak mau ngerawat ya. Wah tuh pecah sih tuh. Keren tuh keren. Nah iya sih ya. Ya udah lah ya. Kita juga menyayangkan kejadian gitu. Cuman ya. Kalo dibahas udah pasti menentang sih gue. Ya pasti. Pasti. Hmm. Gimana kalo misalnya kita ngebahas bola aja. Papel Netfet gimana di Juventus nih? Baru tuh lu. Ada perubahan dong. Nama itu lu. Udah mulai nggak lucu tadi gue. Papel Netfet. Koko Cha. Ayo lu. Luca Tony. Luca Tony. Gimana Luca Tony? Masih baru. Nggak enak juga sama dijadi Babang Idah. Jadi Riko ini adalah atlet streetball. Tapi permainan basket dia di bawah gue. Jauh. 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 Dulu di SMA. SMA 3 tuh ya? SMA 3 Setiap Budi. Gue pemain basket. Dapet julukan King of Traveling. Kok? Kan pelanggaran pak. Kok King of Traveling. Tapi memang ada julukan. Nah itu lu tuh yang gelar itu ya? Ada julukan. Iya. Kelar lu. Jadi gue tuh kelar. Skill basketnya di bawah rata-rata gue lah. Oke. Sebutkan dua pemain basket NBA tahun 90. Dari main dulu nih. Anjir. Lu sebut klubnya deh. Oke. Pemain basket. Boston Celtics. Larry Bird. Satu lagi. Boston Celtics. Siapa ya? Bentar bentar bentar. Dino Raja tau gak lu? Dino Raja. Iya asli. Asli. Ya kayak Tintin. Mungkin kayak Tintin. Bener bener. Iya gak? Dino Raja. Sekarang gue pemain dari Phoenix Suns. Charles Barkley. SMA Dan Major Lee. Bener. Boleh. Betul gak? Iya gak? Iya gak? Ayo kelepapnya lagi coba. Sekarang. Sekarang. Sebutin personil Chicago Bulls selain Jordan Pippen. Horace Green. Wih bener bener. Terus. BJ Armstrong. Bener bener bener. Tony Kukok. Tony Tony Kukok. Bener bener. Cuna kok. Ega. Bukan Tony Akbar tuh. Bukan dong. Tony Kukok. Oke oke. Nih sebutin pemain basket dari Lakers yang tinggi banget. Yang bewokan. Kulit putih. Tahun 90. Fred Rambis. Salah. Flat Divac. Enak. Oh iya bener. Ega. Terus kina tuh. Ke Hornets. Ke Hornets. Bener. Tapi Pai. Kalau dia gak di trade. Jadi gini. Kobe Brand itu masuk. Di, di trade sama Divac. Oh empathy fact. iyee ini fun fact nih iyee gitu aja kobe soalnya kobe soalnya dewa gue gue dewa gue sebenernya lebih ke musik sih pak ebba 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 tuh udah lama pecah mereka ketemu lagi cuma pada saat premiere filmnya dia lu pada tau aja mama mia film mama mia pasti pada video clipnya ada yang gendong numpuk lagi anak basket apaan? tapi lu kalo suruh pilih jadi pemain NBA atau jadi atlet bola terkenal atlet bola terkenal sebabnya kenapa? karena kayaknya kayaknya lebih kayak anak atlet bola terkenal dah belum tentu iya coba gajinya si jordan berapa? eh dimakaya jangan-jangan dimakaya coba gajinya John Stockton berapa? John Stockton sama Carmelon berapa ya yuk? kecil 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 ya kalo John Stockton emang WMR sih karena tahun 90 lu bandingin lu bandingin sama Patrick Burger gaji Patrick Burger sama IA sama Karel Poborski oh Pak 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 ada Karel Poborski tapi 5 atlet terkaya pak itu bolanya cuma 2 siapa? tinju 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 kedua karambol kan? bukan bukan lu kadang gak pernah serius lagi diliat orang kedua Gang Sing yang ketiga kalo ngasih atlet Samgong ada tapi bicara soal dunia olahraga nih Pak ya iya yuk lu kalo ngomong olahraga sama gue nama tengah gue sport Govara Sport Hillman oke deh iya yuk tapi lu apa ya tadi? basket apa bola nih? Alexi Lalas Alexi Lalas apa? pemain negara mana ya? masa gak tau Alexi Lalas? tau ukraina gak amerika tuh yang keriting oh iya bener itu dia maksudnya oke sekarang gini deh apakah kabar Ronaldinho sekarang? Ronaldinho ketangkep di paraguay kemarin iya bener-bener iya bener-bener iya bener-bener lu tau gak kembaran Ronaldinho, Ronaldinho Ronaldinho udah meninggal iya udah meninggal lu dateng gak? iya kan sih kenal oh iya iya gak gak kenal gua oke masuk ke tinju deh ayo tinju tinju ya bener ya? tinju ayo sebutkan lima petinju tahun 90an gampang yang standar nih ya Holyfield anjay Mike Mike Tyson sugar siapa? leonard sugere 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 bukan gila julukannya sugere julukan ya sugere leonard sugere sugere leonard trus ketiga David Bowie bukov anjing gua lupa siapa ya? wah itu di tinju Nintendo ada tuh namanya siapa ya gak lupa gua ga bisa Oscar Ce Six X Oscar De La Hoya iya sama yang arap pak yang arap yang kalau ditonjok dogim glass gini ceet ceet yang rumba-rumba bener iya, coba namanya? Prince-Prince apa? Hendra apa ya? Bukan, bukan. Itu dari Mesir, dari Mesir ya. Oh siapa? Aduh. Oh, Nassim Hamid. Apa? Nassim Hamid. Iya, Nassim Hamid. Oh iya, Nassim Hamid. Oke, kalau lari. Terakhir nih. Ayo lari. Lari. Adakah yang lo tau? Atlet lari? Mardilis lari. Mardilis lari gimana? Kalau di Amerika, Carl Lewis. Oh iya bener. Oke deh, sebutkan 10 atlet bulu tangkis di Indonesia. Ini kita sebagai penutup nih. Penutup nih ya? Iya. Yang pertama, duo Rexy Mainaki Mariki Subakja. Oke. Itu dua tuh udah langsung tuh? Iya. Lili Tampi. Iya bisa. Iya. Yang standar Alang Budi Kusuma sama Susi Susanti. Enam. Enam. Terus, satu lagi siapa ya? Rexy Mainaki. Udah tadi gila. Mau Maudi apa? Kosta ini kan? Bukan. Siapa ya? Yang pindah keluarga negara? Enggak. Yang rambutnya mulet alias Ardi B. Wiranata. Mia Audina. Oh Ardi B. Wiranata. Iya. Rambutnya kayak Intel aja. Ardi B. Wiranata. Bener bener bener. Ayo dua lagi. Sebutkan nih gue gantian nih. Sebutkan lima pembawa acara RCTI tahun 90an. Membawa berita. Membaca berita. News Anchor. Coba. Desi Anwar. Satu. Satu. Ayo. Desi Anwar. Tommi Cokro masih muda ya? Masih muda. 90an. News Anchor 90an. Aduh. Kusendrat mo engga ya? Enggak bukan. Aduh. Ayo. Ayo. Nyerah gue. Itu bidang lo lanjut. Nyerah lo. Coba coba. Yang kedua adalah Adolf Posuma. Bener bener bener. Yang ketiga Sasa Yusariahya. Bener. JSA. JSA. Enggak. Yang keempat. Adenovit. Adenovit. Bener 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 bener. Satu lagi. Siapa lagi? Adenovit. Sasa Yusariahya. Desi Anwar. Udah lima. Oh iya lima. Bukan. Lima kuis. Lima kuis tahun 90an. Lima kuis tahun 90an. Gampang. Kuis taktik Bum. Oke. Kuis piramida. Membawa acaranya Roni Sianturi. Baktik Bum Dede Yusuf. Ketiga adalah. Kata berkait 90an gak kata berkait? Ya 90. 60. Lupa gue. Terus. Kuis apa lagi. Kuis keluarga Life Boy. Bonita Bonita. Oh Kety Bon. Kety Bon. Kety Bon. Baru ke 4 tuh. Baru ke 4. Satu lagi. Kuis jari-jari. Almarhum Pepeng. Almarhum Pepeng. Satu lagi yang mendominasi. Family 100. Eka Suditulung. Kemudian gue ketemu tuh. Interview di radio gue. Iya pagi-pagi kan. Iya suaranya masih sama cuy. Coba gimana suaranya? Ano Jayan. Jangan begitu Jayan. Salah. 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 Studio. Sekarang. Sebutin sinetron. Sinetron tahun berapa? 90. 90an. Gampang. Gue dulu dong. Ayo lo coba. Gue 5 ya. Iya lo 5. Lika Liku Laki-Laki. Masuknya sitkom itu. Bukan sinetron. Oh gak boleh. Gak boleh. Yang komedi beda coba. Sudah Paguan sinetron. Sinetron. Noktan Merah perkawinan. Bener. Sangrila. Bagas. Bagas gak mau sekolah. Pak Sakir. Bagas gak mau sekolah. Sangrila. Sangrila tekurian. Iya bener. Bener. Dua. Sahabat pilihan. Iya. Dadomadi. Ayo. Keluarga Cemara. Iya. Sitkom dong. Sitkom dong sekarang. Tadi. Lika Liku Laki-Laki satu. Gara-gara. Gara-gara main Jimmy Gedeon. Habil Gedeon. Lydia Kandau. Amas Sion Gedeon. Doi. Sponsor utamanya Dunkin Donut. Betul. Betul. Amamol Kinere. Karena. Karena selalu ada Dunkin Donut di situ. Betul. Terus yang ketiga. Kalau sitkom ya. Kanan kiri oke. Kadir Doyok. Kadir Doyok. Amamol di Juragankos. Tapi lo lupa. Sebutin satu. Yang soundtracknya begini. Eh ya. Ada ceng. Tuihlan Bayul. Tuihlan Bayul. Tuihlan Bayul. Yoi. Siapa nama? Dan gue baru tau pak. Itu soundtracknya. Yang nyanyi. Oji Saputra. Ah Oji Saputra. Iya. Kan di interview day setelah waktu itu. Itu banyak yang gak tau. Itu fun fact tuh. Fun fact tuh. Oh. Tuihlan Bayul. Oji Saputra. Oji Saputra yang gondrong. Itu Oji Osborne. Oh. Beda dong. Beda beda. Coba sebutin 5 model video klip tahun 90an. Model video klip. Nama modelnya? Nama modelnya? Wah susah. Sampai. Lima. Lima. Lima nama model video klip dia langganan tuh tahun 90an. Video klip selalu dari dia nih. Satu. Karinina. Betul. Iya. Dua. Bianca Adinegoro. Bener. Terus siapa lagi? Tiga lagi. Ini. Apa namanya. Damn. Kemarin. Gue dong selipin satu. Ayo coba. Mina Olivia. Iya. Gak banyak. Masuk gak? Bisa. Ada ada ada. Video klipnya ada satu. Dan Olivia. Banyak. Phony yang di Bening juga tuh. Phony Bening. Iya. Phony Bening. Satu lagi. Anjing. Kemarin gue tuh liat instagramnya padahal. Cabe lo. Ada yang lesung pipit. Cewe yang lesung pipit. Adam Jordan apa yang namanya. Bukan. Lo bercanda. Oh yang lesung pipit. Suti Karno. Bukan dong. Bukan dong. Bukan. Bukan. Pokoknya gitulah. Model-model video klip langganan zaman dulu. Vira Junior. Enggak tuh. Vira Junior. Enggak. Enggak. Karendina udah. Oh Karendina itu. Karendina itu. Karendina sama Bianca Adinogoro. Itu dua cewe yang selalu jadi langganan video klip. Bener-bener. Iya dia doang. Tapi si Bianca semenjak masuk salah satu karakter street fighter. Itu dia emang. Itu belangka. Itu belangka anjing. Yang kalo jongkok beli strik. Bener-bener. Eh satu lagi dong. Tema soal ini pak. 90an. Ayo 90an. Soal track iklan. Soal track iklan. Soal track iklan lah. Boleh. Gini gini gini. Gue nyanyiin lu yang ngebak ya. Ya ya. Tegantian. Tegantian. Oke. Gini. Gigit permen nenene. Gigit permen nenene. Crunchy crunchy crunchy. Sekali gigitan. Oh. Rebutan. Di 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 di. Yang main Arman Mulana. Gak. 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 Bukan. Nama permennya Kayani. Mampus lu. Udah punah. Udah punah tuh permen. Guri. Itu asli. Hehehehe. Coba lu. Lu nyanyi gue ngebak. Nene nene. Permen rasa-ras Papalila. Nene. Hahaha. Permen Sarmento. Tidak. 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 Iklan Bang. Iklan Bang. Oke. Bersama nenene nabeng. Bersama kita mengabdi dan membangun. Ayo. Abad. Bangnya udah di likuidasi. Bumputra? Bukan, Andromeda Beg. Oha, diem. Mampus, lu kalah. Ayo, apa lagi? Ayo, coba lu tes gua. Mana lagi? Mana lagi selagi? Megdi, Megdi, Megdi. Megdi, Megdi. Megdi. Lu dong. Ayo. Teklan iklan deh. Ayo. Ayo. Saya minta yang paling enak. Itu, Abe. Yang tukang soto. Itu, Abe. Yang tukang soto. Itu, Meccin deh? Apa kecap sih? Meccin, Meccin, Meccin. Bumbu sasa bukan? Bukan. Na 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 na. Tuk cup cup. Cap mangkok merah. Cup cup cup. Ayo, Abe. Ayo, Abe. Baru tadi diomongin. Ajinomoto. Oh, Ajinomoto. Padahal. 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 Kalau beginanya gimana? Dingin dingin empuk. Pindimin. Hehehe! Belum iklan bokeh masih boleh pelukan itu kan? Itu film Dono. Teteh bilangnya dingin-dingin empuk, masih boleh tuh. Film Dono yang edisi Dona itu paling kecat. Ya dia freeze. Rico freeze, Rico. Ini gue nggak nih. Ini gue bisa. Ini gue liat itu bisa. Oh iya, bener-bener. Bisa. Gitu. Ayo, apa lagi? Iklan jaman 90-an. Ayo tebak-tebakkan sama gue. Anjing, apa lagi ya? Aduh. Apa ya Pak? Lu dong coba, test gue. Nih. Tuntunlah kami, anak-anakku semua. Denotak, denotak. Aduh. Itu kurai masa depan. Namun aku suruh ku dapat. Yang iklannya ada anak kecil, naruh buku di atas pagar. Bener-bener. Bila kami, anak-anakku semua. Ayo, apa lagi? Apa lagi dong, iklan ya? Anjing biasanya banyak tuh gue. Ada yang request dari sini, nyanyiin time song pemilu dong. Gampang itu mah. Pemilihan umum telah memanggil kita. Suruh rakyat menyambut gembira. Akdemokrasi Pancasila. Hina nenain dan serdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya. Kampang. Lu tau nggak? Dulu, Pak Harto ada tim songnya. Yang janyi Titipuspa. Gimana? Terimakasih Bapak kami Soeharto. Oh iya. Bapak, ini. Judulnya lagu Bapak Pembangunan. Oh, pembangunan. Bener-bener. Kami siaga aja. Iya. Bapak kami Soeharto. Ini kan ayam goreng. Salah-salah. Culik lo. Culik lo. Oh enggak. Jangan, jangan. Ini Pak. Ini Pak. Jangan, enggak, enggak. Saya ngomongin ayam goreng Soeharto, Pak. Beneran. Beneran. Ayo, 90-an sampai lagi. Ayo, Om. Sekarang kita ganti aja gini. Tempat-tempat di Indonesia yang cuma ada di tahun 90-an. Gue dulu ya. Iya. Golden Truly. Bener. Sekarang masih ada. Gimana nih? Di... Gunung Sahari. Tapi masih ada. Kayaknya. Gimana? Gimana? Atau, satu ya. Iya. Gue deh. Hmm. BC Bar. Gini? Kenapa itu? Iya, iya. Boleh. Oke, boleh. Oke, boleh. Hiburan malam? Eh, jangan. Yaudah. Tempat-tempat dulu ya. Gapapa ya, gapapa ya. Toko mainan Hoya. Bener ga? Bener ga? Bener ga? Bener ga? Bener ga? Bener ga? Zanzibar. Wih. Gila. Video klip EME. Video klip EME yang indika namanya Cinta. Bener. Zanzibar tuh. Bener ga? Bener ga? Yaudah lah. Kalau caranya gini, besok kita nongkrong di Highlight. Highlight itu tempat dimana kayak Panbers, Pance, selalu bikin video klip di Highlight. Itu tempat main bowling tuh pake ya? Highlight. Iya Highlight Ancol. Bener, bener, bener. Ape dong? 90an lagi ya, Ape? Tempat yang ada cuma 90an. Bener. Gue jujur kalau ke Blok M Plaza, gue nongkrong sama temen-temen gue di M Club. Anjing M Club. Yang lama-lama jadi acara Pang. Bener, bener. Acara gue ya. Kasi kupu-kupu. Sama ini cuy. Ini mendekati 2000 awalnya. 99 ke 2000 Maduma. Bener. Itu bener ga sih Pak? Singkatan yang masuk duduk mabuk? Bener ga sih? Iya. Maduma tuh masuk duduk mabuk. Untuk lo ga pernah ya? Iya. Untuk ga pernah. Nama minumannya Zombie Strong. Bener. Aduh mobil Maduma gue inget banget tuh. Alphard. Apaan? Mobil Maduma kan kita di mobil jualannya? Iya di mobil. Di mobil. Alphard kan? Yang bukan dong. Yang kita ga tau kandungannya apaan. Pokoknya keluar-keluar. Bener, bener. Masa? Satu plastik nih sedutannya banyak. Harganya 15 ribu. Eh dulu. Kurs dulu mungkin sekarang bisa 100 ribu kali ya. Iya. Masa? Satu plastik bertiga mabuk. Kandungannya apaan di dalemnya tuh? Tapi ga ada korban meninggal ga ada sih ya. Untungnya ga ada korban meninggal. Ga tau juga sih ya. Ga tau juga sih. Ini nih buktinya sampe sekarang nih. Lambung, lever, kena kan tuh. Mana lo mau nama parah lagi? Pilih gue. Jangan dong. Tunggu deh. Kalau caranya gitu mungkin kita beli rokok import di depan Chris Gallery. Ayo nama-nama rokok tahun 90an. Wah gue lupa. Satu ya. Long Beach. Oh bener 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 bener. Long Beach bener. Yang iklannya gini. Rainbow, rainbow, rainbow start to play. Dance with me, make me sway. Palmol, palmol. Palmol, palmol. Ya bener. Palmol bener. Warna biru ya? Iya. Ijo juga ada. Yaudah deh. Komodor. Komodor ke Komodor. I love the blue of Indonesia. Bentul. Bentul. It's my under blue. Apalagi rokok. 90an. Lo gak ngerokok sih? Iya. Kan gue putau. Bentul. Ardat. 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 Suaranya gak enak. Eh suaranya. Rasanya gak enak banget. Berapa jam dulu? Oh. Gue tau tuh. Rivoli. Itu Rivoli bioskop di tepat. Yoi. Amal Bioskop Gumbira. Bioskop Gumbira. Bioskop Gumbira. Sama Megaria. Yoi. Dulu di setiap budi ada bioskop nih. Bioskop. Harga 500 perak. Gue inget banget. Gue nonton film. Siapa? Reinaldi. Yang video bokep. Tetanya keliatan cuy. Bukan tetenya Reinaldi. Cepet ceweknya. Masih cepet cowoknya. Tere-tere. Mau juga liat tuh. Tere-tere. 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 Itu tuh. Itu tuh kul. Itu tuh kul. Itu tuh kul. Itu tuh kul dong. Keliatan cuy. Jadi 500 perak jaman SD. Masih bisa liat tete. Gila eh. Yosop jaman dulu. Dan bangku-bangku pangsit. Bangku pangsit yang di belakang nih. Bangku depannya tuh bangku-bangku Metro Mini. Jadi kulturnya jaman itu. Tahun segitu ya. Ketika ada di sensor. Diteriakkan. Huuu. Tapi kalo jagoannya dateng. Tepok tangan. Wey. Gue inget banget nonton. American Ninja Michael Ludikov. Amal Karate Kid. Karate Kid pertama di bioskop itu 500 perak. Harganya. Masa ke dalam boleh makan pangsit emang rokok bioskop. Dulu bioskop kayak gitu. Di Senin juga ada tuh Pak ya. Masih ada sekarang. Oh masih ada. Bukan udah ditutup. Nah. Eh. Udah tutup ya. Nah. Terakhir-terakhir nih. Pas zamannya. Abis lulus SMA tuh. Kan bioskop-senen masih ada ya. Ada cuy. Jadi bioskop lu. Ditemenin. Sama? Amah. Cew-cewe itu. Mau gak ditemenin bioskop. KLC. Iya. Tapi. Kayak LC tapi ini nonton bioskop. Hahaha. Terus kalo mau ngapa-ngapain nambah. Tegi banget ya. Di Senin tuh. Di Senin asli. Tapi ininya film aja boleh juga tuh. Boleh juga tuh. Film iya. Tapi lu degrepein sama emak-emak. Terus sering kan? Iya sering. Sekalilah. Hahaha. Tapi gak usah jauh-jauh sih pak ya. Gue inget. Pas kita awal 2000-an. Itu dimana di. Di mall-mall itu masih bebas ngerokok lu. Karena gue masih. Oh iya. Pas kita lulus kuliah itu di food court ya. PS. Di food court. Semuanya. Semua masih bisa ngerokok. Sekarang kan udah enggak. Gak bisa. Gak bisa. Dari dulu juga gak bisa. Oh jadi gue gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Masa ngeganja. Jualan putau. Gak bisa. Gak bisa. Nyabu. Gak bisa ya? Nyabu. Budastic. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Masa masih jadi seks. Masa jadi seks. Gak bisa. Dari narkoba masih jadi seks. Di food court jangan dong. Gak boleh. Tuh banyak tuh yang say hi seput cuy. Di rumah. Katanya halo. Nadia Razaran. Gitu yang disebut yang kewe anjing. Tuh gotrop. Tuh lu gak sebut itu gotrop. Gak gak gue yang nyari yang cewe-cewe aja. Dulu di pesawat bisa ngerokok. Dulu pesawat bisa ngerokok. Iya bener. Bener. Ada fotonya ya. Acanya tinggal buka aja. Biar anginnya keluar. Kayaknya gak pernah terbang keluar tuh. Oh ya maaf. Kok segini penter temen gue tuh. Adri. Suka dong. Bukan. Tuh tuh tuh. Halo guys. Ayu Henley tuh. Halo guys. Mabok dong mabok katanya gitu. Pulpen narkoba. Bener ada pulpen narkoba gak pulpen inul dong jaman dulu. Yang led toy banget kayak garpu pop nih. Atau pulpen kalo diputer kewet lanjang. Oh iya ada. 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 Zaman dulu lu kalo SD lu gak bakal jadi anak orang kaya ketika tempat pensil itu yang pesawat-pesawatan dipencet banyak laci nye. Bener. Tempat pensil. Bener gak? Zaman dulu kalo rotring udah mewah. Apaan? Rotring. Rotring. Yoi bener. Rotring. Rotring mewah. Sama lu bawa satu set nih. Staedtler. Pensil. Udah mewah jaman dulu. Iya. Udah mewah. Iya. Sama lu pake tas sekolah waktu SD. Yang ada jamnya gede jam dinding. Wow. Gaul. 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 Ayo sepatu jaman dulu apa ya? Sepatu jaman dulu. Gue lebih kesendal sih. Aka Yongki Komaladi. Itu SMA kita. Oh ya SMA. 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 Kalau sepatu jaman sepul... L-Ajir Pak. L-Ajir. Iya. L-Ajir ini kok sekarang jadi apa tuh? Yang sekarang sepatu lokal jadi naik. Bukan Vantella namanya satu lagi. Kompas. Oh Kompas. Iya. Kompas kan dulu L-Ajir satu perusahaan tuh mah Kompas. Fabriknya disitu kali? Engga. Satu perusahaan emang. Oh gitu. Ledgeran sih nih cuy. Untuk dashboard luar. Buatan Indonesia Ledger. Oke, baru tau gua. Gua pikir Kompas satu grup sama media Indonesia. Itu koran, itu koran dok. Bener, koran, koran. Canda aja sih. Kak Sogi tuh katanya tuh. Gua dulu punya Jordan 9, men. Wih, bener, bener, bener. SD. Waktu bokap gua sempet jadi kaya. Kaya cuma setahun lah. Dia belin Jordan 9 gua waktu SD. Terus udah jual lagi ya? Sama Ribokpam. Ribokpam. Patrick Ewing. Bukan, Ribokpam itu dibral. Sama Sekil Onir. Patrick Ewing kok Adidas? Ewing Adidas. Adidas. Ewing Adidas. Lu tau gak? Larry Johnson dulu ada sepatunya Pai Converse. Larry Johnson. Oh jelek banget tapi. Iya bener. Grandma, grandma. Jelek banget. Villa juga kan Grand Hill Villa tuh. Grand Hill. Jelek banget. Itu tau, tau apaan. Basket gua lu tanya. Sebutkan timnya Grand Hill. Grand Hill bermain di tim apa? Grand Hill dimana? Ini. Bentar bentar bentar. Anjing gua punya kartu basketnya tuh. Iya. Aspak kan? Magic, Magic. Bukan. Orlando Magic? Bukan. Itu Penny Hardaway. Oh Grand Hill sama Alonzo Mourning. Satu club kan? Bukan. Itu Hornets. Grand Hill Detroit Piston. Oh iya Piston. Gantiin Joe Dumars. Gantiin Joe Dumars. Bener. Aduh Piston dari namanya kota mobil. Jadi emang Piston merupakan bagian dari mobil sih. Jadi ya logonya kenal pot. Emang. 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 Aduh Milwaukee Bucks juga. Tempat kepahiran Harley lagi. Hehehehe. 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 Api Dallas. Dallas sampai Maverick. Dallas Maverick. Iya. Bener Dallas Maverick. Derek Harper. Derek Harper. Derek Harper. Mudah. Derek Harper mirip. Mantep. Asli. Asli. Kumisi-kumisi bener. Asli. Mas Edric Sebalos. Iya. Dia tau juga dia. Mudah-mudah. Iya. Lu tau Tom Bugliota gak? Hahaha. Itu Timberwolf ya? Bener-bener. Timberwolf ya? Iya bener. Timberwolf. Timberwolf. Hehehehe. Sebutkan jenis-jenis kartu basket. NBA Hoops. Bener. Merknya kan Upper Deck. Bener. Anjay. Gatau lagi NBA Hoops, Upper Deck apa lagi ya? Skybox. Skybox ya bener. Kalo mau liat harga di Beket. Majalah Beket. Oke iyalah. Satu lagi, Pak. Apaan? Multaflir. Oh iyehehehehehehehehehe. Dulu beli ini Pasar Tembet. Tambah di Sarina. Bener. Bener. Satu plastik aja gak ada. Gua masih ada kartu basket kau? Gua. Gua. Gua masih ada kartu basket ya? Gua punya hologram. Jordan. Itu gak boleh jual tuh, Pak. Masya. Udah lengket sama plastiknya. Oh iya jangan, jangan. Harga turun. Gua punya Jordan ini dua lembar cuy. Jordan semua. Terus yang ruki-ruki. Shekel masih ruki ada gue. Alonzo Moring masih ruki ada. Grand Hill masih ruki ada. Yang masih megang jersinya ya. Boleh, boleh, boleh. Ada semua. Bayarin 2 miliar sini. Apa? Tadi lu udah bilang. Udah lengket. Tapi gua milikan. Oh iya. Kenapa gua bilang ya? Tapi kalo di plastikin udah lengket emang harga turun tuh, Pak. Bener. Iya makanya. Harusnya gak boleh di plastikin. Plastikin laminating tuh gak boleh tuh. Wah ini gak minatin. Dulu apa ya? Kalo misalnya jaman dulu kalo liat basket. AVG nya gede nih. AVG nya. Bener. Tata-rata poin. Average poin ya. Average poin. Average poin. AVG nya gede nih. AVG nya ya poin lagi. Nah. Sebutin 5 pemain favorit itu, Pak. Basket. B.B. Basket. Gua penasaran juga sih. Gua kayaknya belum pernah nanya ini nih. Sama lu. Coba sebutin 5 favorit main lu. Yang pertama Dennis Rodman. Bad boy. Oke. Sama asisnya keren dia sama Ribbon. Wih bener bener. Iya gak? Satu lagi. Apaan? Timnya dia? Pertama Piston. Kedua Bulls. Hehehe. Udah udah udah. Iya gak? Sama David Robinson. Oke. Kemudian ramai ya kan? San Antonio Spur bukan dong. Bukan dong. San Antonio Spur. Yang kedua udah tuh. Tiga lagi. Temennya Terry Chuming namanya. Bener 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 bener. Bener bener bener. Bener kan? Iya. Yang kedua Larry Bird. 3 point. Bener. Kulit putih ya? Kulit putih. Kulit putih. Pakai hotband. Pakai hotband. Bener. Hehehe. 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 Berarti lo suka main stream ya? Iya. Amat Dan Majorly. Dan Majorly. Eh, yang misalnya free throw nepok-nepok pipis apa ya? John Stockton ya? Apa Dan Majorly sih? Jeff Hornacek. Eh Jeff Hornacek! Yeah! Jeff Hornacek! Doi bukannya nepok pipis, Pakai. Jadi kayak ngelus gini. Oh. Itu Phoenixan kan? Utah Jazz. Oh Utah Jazz ya? Jadi dia sebenernya sakit gigi. Jadi siap free throw dia gini. Hehehe. Dia belum bayar kontra kan? Aduh gimana nih ntar gitu. Distriknya jeprut. Hehehe. Satu lagi sampe main. Satu lagi? Itu dia John Stockton 3 point. John Stockton gak asis tuh kayaknya tuh. Hehehe. Eh Christian Lettner. Hehehe. Hehehe. Boleh boleh boleh. Lo tadi 5-5 nya udah gak ada umum tuh. 6 tuh. 6 tuh. Timberwolves. Timberwolves. Itu kan favorit lo. Tapi di luar dari favorit lo. Menurut lo pemain basket paling jago 3. Pasti Jordan 1. Kobe. Nah. Iya. Akhirnya. Terus satu lagi. Lebron James. Anci. Boleh. 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 Tapi. Nomba. Itu menginspirasi gue dalam bermain basket. Tiga-tiganya. Hmm. Tapi gaya main lo lebih ke Jordan sih Pak ya. Kalau lagi layup ya. Pas lagi ini sih. Apa namanya. Sremdang dari free throw. Gue banget tuh. Oh gitu tuh. Iya. Jordan tuh. Kalau Kobe lo ambil apanya. Kalau Kobe pas bagian ininya doang nih. Apa namanya. Back slam. Back slam ya. Untuk Kobe tuh lo ya. Kobe. Lo gue lebih ke Kobe. Kalau Lebron. Lo ambil apanya. Lebron gue lebih ke apa ya gue. Lebih yang. Apa. Sremdang yang dari kaki nih. Nginyilangin kaki. Between the leg. Between the leg. Iya. Itu gue. Oh kalau. Kalau. Oh Anfernee Hardaway. Anfernee Hardaway. Megang gue. Gue ngambil ke ankle breakernya dia sih. Ancih. Jadi urutannya kemana nih Pak. Berarti 4 nih. Comment favorin dulu. 4. Terakhir Anfernee Hardaway. Oke. Iya. Kenapa lo gak sebutin Rick Smith. Hehehehehehehe. Kenapa lo gak sebutin siapa yang kacamata. Horace Grand. Horace Grand. Horace Grand iya. Horace Grand aja. Ya Reggie Miller juga. Lo gak sebut. Indiana Jones. Hehehehehe. Eh lo kalo liat Reggie Miller giginya tajem-tajem dah. Bener bener bener. Gitarnya ya. Iya kayak Hugh aja. Mukanya kayak Hugh. Reggie Miller Indiana Jones. Tapi shootnya jago. Jago dia Reggie Miller. Kalo komen NB yang sekarang lo gak ngikutin nih Pak. Engga gak ngikutin gue. Engga ya. Engga. Berarti tahun 2000an akhir. Iya. Tony Kukok. Masuk Bulls. Engga. Gue berarti ngikutin basket. Dulu sih Tony Kukok. Masuk Bulls. Itu ngelamarnya lewat JogsDB kan Pak. Iya. Bukan. Dia waktu itu beli granita. Pas dia ngerok pake koinan. Selamat anda menjadi pemain Cokok Bulls. Cokok Bulls masuk. Oh gitu. Hmm. Gitu. Iya. Oke. Itu lo minum apa sih Pak? Gak tau minuman apaan. Tes istri apa tes istri? Berhatiin tring gue tuh. Jangan dong. Eh gue mau take VO dulu nih. Yaudah sabi. Oke. Thank you buat semuanya udah ini. Ini. Permainan basket kita. Sama Urban Inc. dirilis di YouTube nih Pak ya. Betul. Oh. Di. Jadi buat. Yang belum nonton akan dirilis di YouTube nya si Urban. Cokot. Siap. Sekali lagi. Salam luar raga. Siap. Cokot. Salam jumpa ke TV semua. Bye. Bye.